Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana mengerjakan tugas satu Yang mana tugas satu adalah membetulkan gambar-gambar Yang mana pemberian dimensinya ini penempatannya salah Sehingga dalam pemberian dimensi diharapkan bisa sesuai dengan standar yang berlaku Dalam video ini saya akan berikan penjelasan mengenai tugas-tugas Atau beberapa nomor dari tugas satu ini Yang pertama, jadi soalnya ini dulu ya, saya bacakan Jadi, pemberian dimensi yang ada di sini Ini sebetulnya tidak sesuai dengan standar Bagian mana yang tidak sesuai dengan standar? Misalnya, dalam pemberian dimensi Ingat bahwa dimension line ini tidak boleh terpotong oleh extension line yang ini Jadi, dimension line, catatannya adalah ini ya Dimension line tidak boleh terpotong oleh extension line Extension line dan leader line juga Sehingga Gambar yang betul atau sesuai pada Soal nomor satu ini atau A Jadi, saya gambarkan ulang Jadi, ada sebuah objek seperti ini Oke, yang hitam Kemudian Ini ya Maka, dalam pemberian dimensi Ini juga tentunya harus memperhatikan Peletakan-peletakan dari dimensi itu sendiri Dimensi panjang Dari ini Dari objek ini Saya akan kombinasikan Sedangkan pemberian diameter Ini juga akan saya kombinasikan Artinya Peletakan boleh saya letakkan di sebelah kanan Dan juga sebelah kiri Kalau saya letakkan di sebelah kanan Maka diameter sebesar 60 mm ini Posisinya akan ada di sini Jadi, diameter terbesar Letakkan posisinya di paling terluar Seperti ini Kemudian, misalnya Diameter 40 mm ini Ini saya letakkan juga di sebelah kanan Begini Jadi, yang ini diameternya 60 cm Ini diameternya 40 cm Nah, begini Kombinasi Kemudian Ini kita perhatikan Di sini itu diameternya 30 cm Dan 30 cm Diameter 30 cm ini Tidak menggunakan abbreviation Tetapi menggunakan simbol Diameter Jadi, diameter 30 cm ini Saya letakkan di sebelah kiri Ini sama ya Ini sama ya Diameternya Maka saya letakkan sebelah kiri Sebelah kiri Ingat, di sini juga ada Pemberian diameter yang Paling kecil ini ya Diameternya 25 cm Jadi, walaupun Diameternya kecil Tetap menggunakan Simbol Diameter Nah Tata cara Pemberian dimensi Yang saya lakukan Di sini Ini sebelum saya lanjutkan Ini menggunakan Line method Jadi, seperti yang sudah Saya jelaskan Di mata kuliah Menggambar teknik Mata kuliah Menggambar mesin Bahwa ada Dua metode Dalam Pemberian dimensi Yang pertama Line method Yang kedua adalah Unidirectional method Nah, line method Ini terbaca Dari sebelah bawah Dan sebelah kanan Kalau Unidirectional method Itu terbaca Hanya dari Bawah saja Nah Oke Sampai sini Paham Saya akan lanjutkan Oke, lanjutkan saja Diameter yang ini Ini diameternya Berapa ini? 30 Ini diameter 30 Kemudian yang ini Diameter Diameter 25 Sehingga Pemberian diameter Pemberian dimensi Pada diameter Yang ada di sini Ini semuanya Tumpang tindi Lihat ini ya Ini juga Terpotong oleh Extension line Garis dimensinya Maka ini tidak Diperbolehkan Tidak sesuai standar Maka yang betul adalah Seperti ini ya Diletakkan di sebelah kanan Dan juga Diletakkan di sebelah kiri Kemudian selanjutnya Di sini Dimensi untuk panjang Dari Objek ini Atau profil Poros ini Ketika Panjang maksimum Kemudian dirinci Perbagian panjang Maka pasti Salah satu Tidak Muncul panjangnya Kalau terpaksa Harus muncul Kalau terpaksa Harus ada Maka Dimasukkan Di dalam Auxiliary Dimension Jadi ini tinggal Ditarik Kalau saya Ini lebih Prefer Menempatkan Dimensinya Ke kanan Dan Di bawah Diusahakan seperti itu Kalaupun Diletakkan di atas Dari objek Ataupun di kiri Ini sebetulnya Juga tidak masalah Oke Saya letakkan di bawah Panjang maksimum 80 Ini Pasti letaknya Juga di luar Begitu ya Kemudian Ini Pemberian Dimensinya Adalah Berurutan Begitu ya Tidak bertingkat Maka Seperti ini pun Juga Diperbolehkan Ketika Panjang Empat ini Tidak cukup Ya Maka ya Tidak Saya letakkan di bawah Dibetakkan di atas Itu tidak Apa-apa Jadi Ini diberikan Panjang Gitu ya Panjangnya Berapa Ini panjangnya Berapa Ini panjangnya Berapa Ini Kesana Ini Kesini Tanpa Merubah Atau Menghilangkan Ini Karena Ini sesuai Dengan Soal Maka Diletakkan Saja Disini Kalau misalnya Cukup Diletakkan Disini 6 Kemudian 20 Ini Disini Nah Pemberian Dimensi Di bawah Garis Dimensi Seperti ini Ini adalah Salah Yang betul Adalah Pemberian Dimensinya Selalu di atas Garis Dimensi Yang model Line Method Jadi misalnya 20 Ya di atasnya Jangan di bawahnya Jadi kalau misalnya 20 Letaknya ada di bawahnya Maka ini Salah Kemudian ini panjangnya 30 30 disini Kemudian Ini panjangnya 20 Millimeter Disini Kemudian disini Ada Panjang 4 Kalau kita lihat Panjang 4 disini Ini Tidak cukup Tempatnya Untuk ditempati Panjang Atau Letternya ini Gitu ya Maka boleh Diletakkan Di Atas ini Ini misalnya Tidak cukup Maka ditarik Garis Panjang Kesana Ya Anak panahnya Menghadap Kedalam Kemudian disini 4 Jangan lupa Disini selalu ada Dilebihkan 1 sampai 2 Millimeter Kemudian disini Menggunakan Langsung sambung Ya Tidak Harus Tidak Sambung Jadi yang Dilebihkan Ada gap Visible gap 1 Millimeter Sampai 2 Millimeter Boleh Yang saya gunakan Adalah Tidak ada Visible gap Artinya Antara Objek Dan Extension Lain Ini Langsung Terhubung Oke Dari Sini Kalau saya Lihat Ini Semuanya Sudah Betul Tinggal Dikasih Panjang Maksimum Panjang Maksimum Ini 80 Millimeter Di Saat Semuanya Ini Sudah Ada Dimensinya Maka Salah Satu Pasti Harus Ada Apa Namanya Auxiliary Dimension Jadi Sebagai Dimensi Tambahan Karena Semuanya Sudah Ada Dimensinya Supaya Untuk Mempermudah Proses Manfakturi Maka Disini Nanti Saya Berikan Tanda Kurung Gitu Ya Oke Ini Jawaban Yang Nomor Satu Atau Yang Pertama Yang A Baik Saya Akan Lanjutkan Untuk Yang Kedua Sekarang Saya Akan Geser Dulu Sekarang Yang Kedua Atau Yang B Kita Lihat Disini Kita Cek Dulu Kesalahannya Itu Bagian Mana Saja Kalau Kita Tahu Bagaimana Menuliskan Atau Pemberian Garis Dimensi Pada Diameter Itu Pasti Mengerti Ini Kesalahannya Dimana Saja Begitu Ya Contoh Ini Ingat Bahwa Pemberian Garis Dimensi Pada Lingkaran Atau Circle Seperti Ini Itu Tidak Boleh Benar Benar Horizontal Jadi Pemberian Dimensi Lingkaran Ini Tidak Boleh Horizontal Seperti Ini Kemudian Vertikal Vertikal Seperti Ini Ini Juga Tidak Boleh Ini Salah Kemudian Pemberian Jarak Ini Posisinya Ada Ada Di Objek Tidak Boleh Letakkan Di Luar Objek Jadi Ininya Ditaruh Di Luar Kemudian Dalam Penunjukan Leader Line Seperti Ini Kalau Misalnya Objek Ini Sama Maka Yang Diberi Leader Line Atau Garis Penunjuk Hanya Satu Objek Saja Berarti Yang Ini Dihilangkan Kemudian Ingat Bahwa Penunjukan Radius Disini Ini Adalah 45 Derajat Sudutnya Setidaknya Segitu Jadi Antara Range 30 Sampai 60 Ya 30 Sampai 60 Derajat Ini 30 Derajat 60 Derajat Sehingga Dalam Penunjukan Sudut Penunjukan Garis Dimensi Ini Ya Di Antaranya Ini Boleh 45 Derajat Disini Atau Disini Atau Disini Atau Disini Ini Boleh Ini Oke Sehingga Kalau Penunjukan Radius Ini Horizontal Maka Ini Salah Kemudian Square Square Ini Hanya Satu Saja Cukup Tidak Perlu Dua Gitu Ya Kemudian Tetap Menggunakan Anak Anak Panah Disini Jangan Menggunakan Oblik Atau Miring Gini Jadi Harus Konsisten Jangan Menggunakan Yang Gini Jadi Kalau Konsisten Anak Panah Maka Gunakan Anak Panah Ini Salah Kemudian Penunjukan Diameter Ini Selalu Di Depannya Letternya Di Depannya Angkanya Di Depannya Nilainya Disini Ya Bukan Disini Ini Salah Posisinya Ada Di Depannya Kemudian Dalam Pemberian Dimensi Alur Seperti Ini Harus Diletakkan Diluar Objeknya Supaya Tidak Mempersulit Dalam Membaca Objek Jadi Panjang 30 Panjang 40 Ini Harus Ditarik Keluar Termasuk Ini Ingat Garis Dimensi Apa Tidak Boleh Terpotong Extension Line Atau Garis Bantu Ukur Ya Maka Ini Tidak Boleh 90 Ini Letaknya Harus Di Paling Luar Sana Jadi 90 Ini Ditarik Ke Luar Sana Sehingga Garis Dimensinya Tidak Terpotong Baik Secara Garis Besar Kalau Saya Gambarkan Disini Untuk Untuk Koreksi Dari Pemberian Dimensi Di Atas Ini Akan Seperti Ini Ini Radisnya Kesana Objeknya Kemudian Ini Ada Beberapa Tingkat Disini Begini Ya Ini Ini Ada Tingkatnya Ini Kemudian Disini Ada Dua Lubang Yang Diameternya Sama Kemudian Disini Ada Lubang Besar Ada Lubang Besar Disini Kemudian Disini Ada Lubang Disini Ada Square Ya Ini Menggunakan Short Center Line Yang Ini Short Center Line Juga Nah Short Center Line Kalau Kecil Kalau Besar Bilih Menggunakan Center Line Baik Objeknya Seperti Ini Sekarang Kita Coba Memberikan Dimensi Dari Objek Ini Oke Saya Mulai Dari Bawah Lihat Ini Di Bawah Sini Ini Ada Pemberian Panjang 100 Millimeter Dan Ini 40 Millimeter Pemberian Dimensi Yang Baik Itu Sebetulnya Ya Posisinya Harus Lurus Gitu Jadi Posisinya Harus Lurus Jadi Misalnya Disini Kemudian Disini Ada Dimensi Disini Ada Dimensi Juga Saya Letakkan Di Luar Ini Saya Tarik Keluar Kemudian Disini Ada Dimensi Juga Begini Ya Begini Nah Ini 100 Disini Ini Kalau Saya Itu Sebetulnya Langsung Lurus Sini Tetapi Kalau Kita Mengikuti Itu Maka Ya Seperti Ini Nanti Jadinya Nah Ini Ininya Yang 30 Disini Jadi 30 Ini Kita Tarik Keluar Seperti Ini Diberikan Tanda Diberikan Garis Bantu Ukur Kemudian Disini Panjangnya 30 Ini Kemudian 40 Sama Kita Tarik Keluar Seperti Ini 40 Disini 40 Kemudian Disini Ada 40 Juga Panjang Ini 40 Kemudian Yang Ini 100 Yang Ini Adalah 10 Millimeter Nah Begini Kemudian Untuk Alur Ini Ini Juga Kita Tarik Keluar Ini Ini Untuk Panjang 90 Disini Ini Panjang 30 Millimeternya Ini 30 Ini 90 Dan Ingat Terbaca Dari Kanan Dan Dari Bawah Dari Sini Ya Read From Bottom Dan Dari Sini Read From Right Right Side Ya Right Side Jadi Terbaca Dari Kanan Ya Gitu Ya Kalau Ini Kan 90 Terbaca Dari Kiri Ini 30 Terbaca Dari Kiri Nah Ini Salah Harusnya Seperti Ini 90 Disini Oke Sekarang Terlanjut Pemberian Dimensi Yang Square Ini Hanya Satu Saja Cukup Ketika Ada Simbol Yang Square Seperti Ini Square Nya Itu Atau Ini SG S Gitu S Square 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 Nya 20 Jadi Satu Wajah Cukup Penunjukannya R Ingat Sudutnya Di antara 30 Dan 60 Disini Ini Sudutnya Saya buat 45 Katakan Seperti Itu Kemudian Dimensinya Disini R 20 Bukan 20 R Tapi R 20 Kemudian Jaraknya Disini Ini Ada Jarak Jaraknya Saya tarik Keluar Tarik Keluar Ini Jaraknya 50 Millimeter Seperti Ini Kemudian Pemberian Dimensi Diameter Dari lingkaran Ini kan 40 40 Horisontal Ini Salah Harusnya Setidaknya Itu 45 Derajat Seperti Ini Diameter 40 Ini Kemudian Yang Belum Adalah Pemberian Diameter Yang Ini Pemberian Diameternya Harus Keluar Sana Ini Kemudian Panahnya Di Dalam Kalau Cukup Ini Diameter 20 Ini Kemudian Untuk Leader Lainya Saya Tuliskan Seperti Ini Anak Panahnya Mengenai Garis Objeknya Kemudian Berapa Jumlah Lubangnya Ini 2 Begitu Diameternya Berapa Diameternya 20 Ini 20 Ini 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 Juga Boleh Nah Saya Jabarkan Lagi Bagaimana Penunjukan Sebuah Lubang Atau Poros Tertentu Gitu Ya Yang Ada Simbol Diameternya Artinya Sebuah Silindris Bagaimana Macem-macemnya Ketika Kuliah Pemberian Dimensi Dasar Ya Pada Materi Chapter 4 Dulu Diamond Shining Itu Sudah Saya Beritahu Nah Sekarang Saya Ulang Kembali Kira-kira Bagaimana Macam-macam Penunjukan Sebuah Lingkaran Jadi Misalnya Ada Lingkaran Lingkarannya Kecil Maka Kalau Misalnya Anak Panahnya Tidak Cukup Anak Panahnya Boleh Diletakkan Di Luar Jadi Nanti Tembus Gini Ya Anak Panahnya Di Luar Gini Ini Ini Misalnya Diameter 5 Gitu Ya Oke Or Misalnya Agak Besar Gitu Ya Agak Besar Kemudian Ini Anak Panahnya Boleh Diletakkan Di Dalam Ini Diameter 10 Misalnya Or Lagi Misalnya Besar Gitu Ya Diameter 40 Atau 30 Seperti Itu Sehingga Letter Ini Cukup Diletakkan Di Dalam Ini Begini Maka Boleh Misalnya Ini Diameter 40 Oke Pokoknya Intinya Ini Simbol Diameter Dan Letter Ini Cukup Diletakkan Di Dalam Maka Letakkan Di Dalam Seperti Ini Atau Lagi Misalnya Penulisan Dimensi Diameter Diletakkan Di Luar Seperti Ini Misalnya Diameter 40 Ini Juga Boleh Atau Misalnya Diletakkan Di Samping Kanan Ini Maka Menghadap Ke Kiri Terbaca Dari Kanan Misalnya Diameter 40 Ini Oke Atau Lagi Misalnya Atau Lagi Menggunakan Leader Line Itu Juga Boleh Misalnya Gini Seperti Itu Ya Ini Misalnya Di Dalam Gini Ini Menggunakan Leader Line Misalnya Diameter 5,5 Ini Boleh Ini Menggunakan Leader Line Kemudian Ada Lagi Yang Lain Banyak Sekali Tadi Sudah Saya Catatkan Atau Misalnya Kalau Lingkaran Itu Banyak Jumlahnya Seperti Ini Ya Misalnya Seperti Ini Ada Jumlahnya Banyak Gini Ada Dua Misalnya Jumlahnya Maka Boleh Menggunakan Leader Line Sehingga Tidak Perlu Menuliskan Satu Per Satu Contoh Ini Beberapa Penulisan Dari Beberapa Buku Yang Saya Rangkum Menjadi Satu Sehingga Ketika Melihat Video Ini Mestinya Sudah Mempelajari Beberapa Buku Sekaligus Nah Jadi Ini Apabila Ada Beberapa Hole Atau Bukan Lubang Tidak Apa Ya Beberapa Several Or Many Circle Gitu Aja Lebih Umum Nah Ini Bagaimana Ini Yang Pertama Penulisannya Boleh Seperti Ini Kemudian Menggunakan Leader Line Ini Misalnya Jumlah Lubangnya Itu Dua Maka Dua Ini Diameter 20 Misalnya Tembus Maka Ini Ada True Seperti Ini Kemudian Boleh Lagi Yang Lain Referensi Yang Lain Seperti Ini Menggunakan Leader Line Juga Jumlahnya Dua Dia 20 Ini Juga Boleh Yang Lain Lagi Misalnya Ini Oke Gitu Oke 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 Another Sample Misalnya Two holes Berarti Jumlah Lubangnya Dua Two holes Kemudian Diameter 20 Oke Contoh Yang Lain Lagi Ini Misalnya Ada Banyak Lubang Seperti Ini Maka Boleh Dituliskan Seperti Ini Two holes Kemudian Dia 20 Ini Juga Oke It's Oke Kemudian Ada Lagi Misalnya Menggunakan Leader Line Yang Lain Ini Ada Yang Menggunakan Seperti Ini Dua Hanya Gini Jadi Tidak Perlu Mencantumkan Simbol Diameter Ketika Lubang Itu Atau Circle Itu Benar Benar Kelihatan Dari Pandangan Lubang Itu Berbentuk Lubang Atau Berbentuk Lingkaran Jadi Tidak Perlu Mencantumkan Simbol Diameter Ini Juga Boleh Misalnya Laki Ada Yang Lain Laki Gini Kalau Misalnya Ditambahi Perintah Tertentu Lubang Ini Berjumlah Dua Kemudian Diameternya Dua 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 Kemudian Dibor Berarti Ini Ditulisi Drill Atau Kalau Dalam Bahasa Indonesia Itu Adalah Dibor Jadi Ini Boleh Ini Boleh Ini Boleh Ini Boleh Ini Juga Oke Begitu Jadi Ini Untuk Several Or Many Circle Bisa Menggunakan Ini Baik Saya Lanjutkan Untuk Selanjutnya Yang C Sekarang Oke Saya Akan Jauhkan Dulu Supaya Tidak Mengganggu Itu Sekarang Yang C Yang C Ini Ini Adalah Penunjukan Champer Penunjukan Dimensi Pada Champer Atau Pegasan Tadi Sudah Saya Desenkan Gitu Ya Jadi Kalau Champer Itu Ada Di Dalam Bagaimana Penunjukannya Gitu Kalau Ada Di Luar Bagaimana Macam-macam Penunjukannya Gitu Jadi Kalau Bingung Melihat Gambar Dua Dimensi Ini Ini Saya Buatkan Gambar Secara Tiga Dimensi Jadi Champer Yang Ada Di Dalam Seperti Ini Ya Wujudnya Maksudnya Seperti Ini Kalau Misalnya Ini Pandangannya Saya Potong Menjadi Half Section Maka Akan Seperti Ini Maka Sebenarnya Champer Itu Ada Di Dalam Ini Contoh Soal Atau Tugas Yang Nomor Tiga Yang Tengah Ini Yang Tengah Itu Champer Yang Di Dalam Itu Wujud Objek Seperti Ini Jangan Lihat Luarnya Lihat Dalam Saja Karena Luarnya Objek Sudah Berbeda Seperti Ini Maka Bagaimana Menunjukkan Champer Yang Ada Di Dalam Ini Ada Berbagai Cara Nanti Saya Tunjukkan Kemudian Selain Itu Champer Juga Ada Posisinya Di Luar Seperti Ini Ini Saya Tampilkan Setengah Dari Objek Yang Saya Revolve Tadi Ada Di Luar Seperti Ini Nah Apa Fungsi Champer Ya Supaya Tidak Ada Ketajaman Di Ujung Ujung Dari Silinder Ini Ini Ada Champer Champer Ini Simetris Yang Ini Simetris Yang Ini Tidak Simetris Kombinasi Antara Jarak Dan Sudut Nah Jadi Ada Macem-macem Nanti Caranya Kalau Mau Lihat Sketch Ini Kira-kira Seperti Ini Saya Putar Dulu Dari Depan Oke Jadi Ini 1x1 Yang Ini Tadi Champernya Juga 1x1 Di Dalam Lingkarannya Yang Ini 1 Tetapi Disini Tidak 1 Sudutnya 30 Derajat Kalau Sudut 30 Derajat Ini Panjangnya Berapa Ini Kalau Di Software Bisa Langsung Kelihatan Tetapi Nanti Kalau Tidak Menggunakan Software Bisa Dihitung Kalau Tidak Gitu Bisa Menggunakan Sudut Di Eretan Gitu Sudut Pahatnya Bisa Diatur Di Dalam Eretan Ketika Proses Bubut Or Lead Machining Oke Ketika Sedara Dihadapkan Pada Soal Yang Seperti Ini Maka Ketika Sudah Mempelajari Beberapa Referensi Mestinya Sudah Bisa Gitu Saya Tunjukkan Tunjukkan Kembali Bagaimana Pemberian Dimensi Pada Sudut Champer Ini Oke Yang pertama Ini contoh yang pertama Ini Ini Gambar Sederhana Dulu Begini Objeknya Maka Pemberian Sudut Ini Boleh Menggunakan Langsung Dimension Line Oke Saya Hapus Dulu Saya Gunakan Warna Yang Lain Saya Gunakan Langsung Dimension Line Sudut 45 Derajat Misalnya Ini 2 Maka 2 Kali 45 Derajat Ini Boleh Atau Kalau Menggunakan Standarnya Jis Oh Sorry Saya Gunakan Warna Yang Sama Lagi Saya Harusnya Ini Menggunakan Warna Hitam Kalau Menggunakan Standarnya Jis Gitu Ya Maka Kita Bisa Menggunakan C Ya Disini Langsung Saja Disini C Nya 2 Arti C 2 Ini Adalah C C Ini Ini Adalah 2 Kali 2 Ini Meaning nya Meaning nya Adalah Disini Ini 2 Millimeter Disini Juga 2 Millimeter Nah Penunjukan Seperti Ini Pun Juga Boleh Oke Kemudian Ada Cara Lain Lagi Untuk Penunjukan Sudut Ini Or Ya Ini Or Lagi Oke Penunjukannya Bisa Menggunakan Kombinasi Antara Extension Line Dengan Dimension Line Jadi Tidak Langsung Menggunakan Dimension Line Jadi Ada Extension Line Disini Kemudian Disini Ditarik Keluar Kalau Tidak Cukup Di Dalam Anak 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 Panah Melebihi Disini Jadi Tidak Boleh Pas Jadi Misalnya Ini Ukuran Anak Panah Maka Garis Dimensinya Ini Harus Melebihi Anak Panah Ini Tinggal Disini Dituliskan 2 Kali 45 Derajat Ini Juga Boleh Kemudian Selanjutnya Kalau Misalnya Pemberian Dimensi Seperti Ini Bagaimana Itu Juga Boleh Nah Kalau Misalnya Sudutnya Ini Tidak Sama Bagaimana Maka Harus Kombinasi Kombinasi Kombinasinya Bagaimana Maka Disini Ini Ini Saya Berikan Jarak Atau Apa Namanya Champer Ini Misalnya Disini 2 Millimeter Nah Kemudian Karena Kombinasi Sudut Ini Saya Berikan Sudut Misalnya 30 Derajat Kombinasi Sudut Ini Ini Juga Boleh Ini Oke Kemudian Kita Bicara Yang Tengah Ini Jadi Yang Ini Sudah Oke Ini Kesalahannya Mana Kesalahannya Adalah Jarang Kita Menggunakan Kalau Misalnya Line Method Itu Ini Memaksakan Terbaca Dari Bawah Yang Ini Jadi Kalau Misalnya Menggunakan Seperti Ini Maka Yang Betul Ini Tinggal Gini Saja Gini Ya 4 Kali 30 Derajat Seperti Ini Saja Jadi Tidak Terbaca Dari Bawah Tapi Terbaca Dari Kanan Gitu Kemudian Ini Penunjukan Yang Ini Ini Tidak Betul Ya Harusnya Sudut 45 Derajat Ini Ini Disini Ya 45 Derajat Itu Yang Hitungnya Dari Sini Ini 45 Derajat Tidak Disini Atau Misalnya Contoh Lain Untuk Pemberian Dimensi Yang Itu Itu Bisa Seperti Ini Jadi Jawabannya Ini Boleh Ya Ini Boleh Ini Boleh Menggunakan Ini Boleh Yang Ini Sekarang Yang Tengah Oke Yang Ini Jadi Misalnya Ada Objek Seperti Itu Ini Ingat Ini Apa Namanya Free 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 Line Ya Free Hand Line Artinya Model Garisnya Ini Free Hand Dan Tipis Untuk Membuat Potongan Jadi Gambar Ini Tidak Digambar Full Jadi Dipotong Supaya Untuk Menghighlight Ini Saja Tujuannya Itu Ini Berarti Potongan Jadi Seperti Yang Di Software Tadi Saya Tunjukkan Kembali Kalau Misalnya Masih Bingung Saya Tunjukkan Kembali Yang Di Software Oke Nah Iya kan Jadi Kalau Lubang Ini Tadi Ini End Obsession Seperti ini Ya Maka Kalau Dipotong Kan Jadinya Seperti Itu Tadi Gitu Ya Ini Saya Hold Section Lagi Coba Pelan Pelan Ini Oke Ini Saya Putar Ya Putar Gini Hadapkan Ke Atas Nah Seperti Ini Internal Feature Nah Ini Posisi Chamber Seperti Ini Ini Karena Ada Chamber Juga Di Luar Kalau Tidak Ada Ya Nanti Bentuknya Akan Seperti Ini Gitu Ya Nah Ada Beberapa Cara Dalam Penunjukan Dimensi Ini Jadi Untuk Dimensi Diameter Misalnya Membingungkan Di Atas Ini Boleh Diletakkan Di Bawah Seperti Ini Misalnya Diameter 12 Kemudian Ini Sudutnya Ini Dibuat Seperti Ini Ini Juga Boleh Misalnya Diameter Eh Sorry Sudutnya Ini 90 Derajat Derajat Ini Misalnya Sudutnya 90 Derajat Ini Oke Contoh Yang Lain Misalnya Disini Ini All Lagi Gambarkan Lagi Disini Ya Ini Agak Cepat Maaf Kalau Tidak Lurus Jangan Lupa Ini Ada Center Line Ya Kalau Gambar Gambar Itu Jangan Lupa Walaupun Sketch Gitu Ya Oke Kalau Misalnya Menggunakan Sudut Seperti Yang Ini Bagaimana Boleh Ini Untuk Diameternya Diletakkan Sini Misalnya Diameternya Diletakkan Sini Kemudian Sudutnya Diletakkan Sini Ya Ini Sudutnya 45 Derajat Kemudian Disini Diameter 12 Ini Oke Kemudian Ada Cara lagi Yang lain All Lagi Misalnya Ini Saya gambar Ulang lagi Supaya Paham Ini Pelan-pelan Ini Ya Nah Tidak Lurus Oke Ya Ini CRC Oke CRC Juga Ini Centralnya Nah Misalnya Penunjukan Dimensinya Ini Menggunakan Seperti Ini Ini Panah Kesana Ini Panah Kesana Ini Misalnya Tebalnya 2mm Tinggal Ini 2mm Ini 2 Kali 45 Derajat Ini Juga Oke Kemudian Misalnya Ingin Yang lain Lagi Boleh Yang lain Lagi Juga Ada Dia All Lagi Disini All Oke Oke Kemudian Menggunakan Cara yang lain Lagi Ini Bisa Menggunakan Extension Line Menggunakan Extension Line Seperti Ini Kemudian Disini Menggunakan Dimension Line Misalnya 2x 45 Derajat Ini Juga Boleh Ini Oke Jadi Itulah Beberapa Penunjukan Champer Champer Untuk Champer Yang Di luar Dan Champer Yang ada Di Dalam Baik Lanjut Untuk Yang Terakhir Disini Yang Terakhir Itu Adalah Bagaimana Penunjukan Dari Ketirusan Penunjukan Ketirusan Yang Ditunjukkan Disini Sebetulnya Sudah Banyak Yang Sesuai Cuma Ada Beberapa Bagian Yang Belum Misalnya Ini 10 Ini Harusnya Terbaca Dari Kanan Read From Right Side Kemudian Ini Sudut Itu Juga Terbaca Dari Kanan Dari Sana Maka Ini Salah Posisinya Ini Juga Salah Kemudian Ini Garisnya Kita Menggunakan Yang Bersambung Baik Saya Berikan Contoh Bagaimana Penunjukan Ketirusan Sesuai Dengan Soal Ini Tentunya Jawabannya Yang Betul Seperti Apa Yang Betul Itu Oke Saya Ubah Warnanya Ini Gini Nah Misalnya Mau menunjukkan Kedalaman Ketirusannya Ini Maka Ya Boleh Seperti Itu Ya Seperti Soal Ini Center Line Ubah Maka Garis Dimensinya Ini Menembus Tengah Tengahnya Ini Tidak Terpotong Jadi Seperti Ini Ini Sepuluhnya Menghadap Kesana Sepuluh Kemudian Diameter 60 Diameter 60 Diameternya Dulu Diameter Dulu Baru 60 Ini Posisi Di Belakang Salah Baru Disini Panjang 100 Millimeter Ini Oke Oke Yang Kedua Yang Ini Yang 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 Ini Oke Kita Coba Lagi Ini Ya Oke Ini Panjangnya Sama 100 Millimeter Kemudian Disini Ada Sudut Ya Ada Sudut Disini Sudutnya Ini 2 derajat Maka Terbaca Dari Kanan Ya 2 derajat 52 Menit Oke Ini Dari Kanan Terbacanya Nah Ini Sudah Sesuai Oke Kira-kira Ini Untuk Jawaban Tugas 1 Semoga Latihan Ini Bisa Menjadi Supporting Supplement Untuk Memahami Lebih Mendalam Lagi Tentang Bagaimana Peletakan Dimensi Sesuai Dengan Standar Khususnya Disini Saya Menggunakan Standar ISO Baik Terima Kasih Atas Perhatian Demikian Videonya Saya Geri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Sampai